Halo, selamat datang kembali di channel saya Mier, nah sekarang aku mau review salah satu produk body care yang baru aja launching di Indonesia, nah apa itu? Jadi ini dia Tara Azalea Jadi kemarin itu, mereka baru aja undang aku di acaranya launching di tanggal 9 Maret kemarin diisi syakku cafe kema, kalau gak salah dan itu tuh kalau kalian siapin lihat instasori aku udah unboxing disana, pas di acaranya, dan sekarang kalau kalian belum tahu kemarin kita lihat dulu sekarang, pertama dari packagingnya dulu, dia kasih aku tuh sambung boku segini, ini tuh mirip afuran ya Allah Masya Allah, indah banget ya terus, maling kita buka Tara Jadi dia mempunyai produknya, jadi mereka baru aja launching 4 produk ini, yang pertama itu Azalea Intensive Skin White Hidro gel dan krim, jadi ini jadi ini tuh semacam body lotion, cuma dia gak untuk seluruh badan, jadi kedua produk ini yang skin white, dia lebih dikhususkan ke bagian-bagian yang paling kering aja, jadi misalnya kayak kumin, terus bagian sini nih, ya kan kayak bagian yang rungu, luntut gitu, yang paling kering nah, jadi dia ada dua produk, yang satu itu yang warna hijau ini, yang hijau ini, yang hijau ini tuh mungkul gel, jadi yang hijau dia ada dengan aloe veranya, nah so, mari kita sekarang kita jadi dari produk itu bagus banget, tapi kalau bagian dalam tuh ada warna hijau yang gila, dia totali banget sih dari sampe packaging, dan dia tuh gak kotak yang ngebosin gitu, dia ada dan ini dia produknya, jadi kayak biasa body lotion gitu packagingnya tuh, jadi dia warna hijau setelah kita buka yang ini, itu warnanya tuh gitu, tapi putih-putih apa ya, butap gitu lah jadi gak kayak putih yang susu banget gitu jadi dia agak buruk-buruk banget dan ini tuh, kayak ada bau aloe veranya gitu jadi kayak nyampur, bau aloe vera dan baza gitu oke lanjut, jadi gue tadi abis ngepul skips, jadi gue itu harap banget jadi yang adanya skimati gradual ini jadi kalau ada efek cooling sensationnya lainnya, dia tuh ada oil dan aloe vera extra, dan yang ini kegunaannya untuk suit and hydrate skin dan satu lagi kita menuju ke oke, yang rosehip oil jadi yang ini itu, dia tuh ada zoetan oil dan aloe vera extra dan clampnya dia tuh bisa cooling sensation jadi kayak agak dingin-dingin spring wing gimana gitu ya kan dan clampnya dia tuh untuk supting dan hidrasi jadi supting itu kayak melombongkan gitu loh dan ini mustri table buat penggunaan sehari-hari kenapa? karena teksturnya sendiri itu tuh kalau kalian bisa lihat tadi ini lightweight banget ringan banget, gak berasa atau gak pakai apa-apa dan secepat ngerap itu tuh bener-bener sih cepet banget ngerapnya gitu, cuman yang ini karena dia ngerap mungkin kalau tuh hidrate skin kayak aku mungkin agak, apa yang namanya kalau tuh sehari-hari semuanya panasnya boleh ngerap banget seumpah gitu ada di situ tuh begitu cepet banget ngerap ini nyaman banget rasanya ini nyaman banget rasanya soalnya aku tuh bergila body care banget jadi kayak body butter body lotion tuh kayak everyday mask gitu kan dan ini tuh menurut aku enak banget ini tuh kayak apa ya namanya buat sehari-hari banget gitu buat siang bolong gitu panas oke lanjut ke produk yang kedua ini itu intensive skin white cream jadi kalau yang tadi itu gel yang itu cream kenapa dibikin dua produk? karena kalau yang skin ini diklaimnya dia tuh untuk diperuntukan untuk kulit-kulit yang kering banget kerontang yang udah parah parah banget lah gitu lah yang sampai crack gitu loh kalau misalnya kalian bisa lihat bisa di sini fokus ini tuh kayak apa ya kan aku jadi aku tuh sering kayak crack gitu kayak banyak putih pulang gitu karena se kering itu kulit aku kondisinya parah banget gitu kan apalagi bagian sini ini tuh suka kayak ada kulit-kulit tering gitu digantel kan nah ini tuh diperuntukan untuk itu jadi yang ini tuh pasti produknya lebih nah kebalik bentar ini tuh jauh lebih thick gitu daripada si hidro gelnya mari kita coba ini yang ini tuh yang ini tuh creamnya dia tuh lebih apa ya thick jadi itu gak gampang gak gampang jantok gitu loh sedangkan kalau si hidro gelnya itu gampang ke bawah jantung jadi gampang banget jantung ke bawah nah kalau yang ini tuh dia thick dan menurut aku aku sebenarnya jauh lebih suka yang thick creamnya ini dan yang ini tuh selain adicet oilnya dia ada rosehip oilnya juga jadi dia itu selain melombongkan juga melindungi crack dan rook skin jadi crack dan rook skin itu kayak kasar terus pecah-pecah gitu nah cocok banget buat kulit gue tapi menurut gue pas dipake dia tuh enak banget semua tuh jadi walaupun dia tuh lebih thick dia tuh gak lengket juga dan yang kedua walaupun dia gak se cepat menyerap si hidro gel tapi dia tuh enak banget nyaman gitu pas dipake bisa gak ternyata bedanya jadi kalau disini udah kering itu totally dry udah kering gitu walaupun top moisture tapi dia cepet banget menyerapnya kayak gitu kayak gitu kayak gitu kayak gitu kayak gitu bener-bener gak kerasa gitu liquidnya tapi kalau aku pribadi mungkin aku lebih suka si poin cream ini karena jadi kulit aku jual lebih cocok dan lagi ini apa yang aku suka dari kulitnya dikiri gitu lucu banget imut-imut kan dan ya ini tuh terus itu pertama-tama yang aku pake jadinya aku kulitunya saat udah jadi tangan segar marah itu tuh aku langsung pake karena udah langsung sejarah itu sama dua produk ini jadi walaupun aku jangan pake di bagian tangan sejum tangan yang paling kering ya enak banget dan ini tuh kecil jadi aku tuh bisa taruh di tas jadi selalu aku taruh disini jadi kayak kemanapun aku pergi aku selalu pake itu gitu karena kalau untuk di rumah aku prefer yang bulky gede gitu kan jadi kayak lebih murah kayak untuk seluruh tubuh gitu kan kalau ini tuh karena kecil jadi mungkin kita harus hemat-hemat gitu kan jadi untuk bagian-bagian yang paling butuh aja gitu oke yang kedua produknya ada India jadi ini tuh body oil guys body oil itu penting banget menurut aku kalau misalnya karena aku disana kering banget jadi kering banget jadi keringnya tuh sampe gantel gitu loh rasanya enak banget jadi itu menurut aku body oil tuh wajib tapi kadang-kadang kita gak suka dong kayak body oil tuh yang memasaknya juga minyak banget gitu kan nah ini tuh salah kalian selalu nilai jadi enak banget suka jadi ee special oil ya sebu body oil biasa body oil tuh masak misalnya kalo misalnya kayak suka spa gitu dikasih body oil gitu kan buat masaknya yang ini tuh salah satu produknya itu body oil untuk masak aku biasa masaknya ini ini tuh ada dua varian ada ya zaitun oil dan habatus sauda ini yang ini habatus sauda yang kedua itu zaitun oil with rosehip bedanya apa? menurut aku sih pas aku pake keduanya tuh kayak gak ada bedanya sih cuma beda di wanginya aja sih sebenernya jadi kalo yang habatus sauda tuh lebih kalem gitu lebih kayak apa ya baunya tuh oke dan yang kedua itu si rosehip oil jadi bedanya itu tadi aku nontonnya sih cuma dari baunya aja jadi kayak lebih strong yang rosehip gitu dia lebih ke bau rosinya tuh ngor-ngor gimana gitu rasanya ya kan nah itu tuh kayak lebih seperti itu cuma kalo misalnya klaimnya si rosehip ini dia tuh punya efek lainnya jadi dia ini tuh bisa menghilangkan stretch marknya kalo dihilangkan yang sorry mau mudah kan jadi kalo misalnya kalian apa ya diberi badannya terus kurus gitu kan atau kebaliknya biasanya kan atau misalnya ibu hamil gitu kan habis melahirkan itu tuh pasti ada stretch mark nah itu tuh pake ini dihijit aja sambil di massage gitu just do your mind gitu kan setiap hari gitu pake ini jadi ini enak banget dan bonusnya kalo misalnya aku gak tau sih makain berapa lama karena untuk jam minggu ini sih untuk kayak stretch mark aku sendiri belum kerasakan perubahannya cuman mungkin kalo penggunaan yang sangat lama mungkin agak mudah ya cuma menurut aku itu cuman bonus aja sih jadi inti utamanya penggunaan sih body oil ini ya untuk massage menurut aku jadi kalo misalnya kalian suka massage kalian oke banget sih ini cobain dan satu lagi aku mau kasih lihat kalian minyak perbedaannya yang ini sama aku punya minyak oil gitu buat massage gitu juga aku lengket banget dan yang ini tuh gak sama sekali kan ya modelnya tuh kayak dry oil kalo misalnya kalian tau dry oil itu aku sering pake gitu di wajah dry oil jadi gak bikin wajah tuh berminyak sama sekali tapi moisture nya tuh bagus banget gitu kan oke jadi kita mulai moisture test jadi yang ini itu minyak dari tah merah apa pokoknya oke kayak sun merah tah lah gitu ya nah ini kayak gini tuh waktunya kertasin itu bener-bener minyak banget bener-bener kayak minyak sayur rasanya bener-bener gak enak tuh tapi yang bagus sih itu tuh cuman aku gak suka aja karena sangat mengganggu banget tuh tuh masih ada karya sayur gitu kan kayak gitu yang lengket gitu dan sih aku mau coba sih gazalianya di sebelah sini kalian yang pake banyak itu nih waktunya nah walaupun aku giniin walaupun aku suka sama sya ini tapi ini tuh lebih beda banget ini tuh bener-bener aku gak berasa kek ini nyakkan sayur dan enaknya lagi buruan aku sendiri sidua ini aku tuh sampai pake kaya ini tuh kasih banyaknya jadi sebagaian body lotion untuk budur gitu yang terjambat seluruh tumpah aku siram pake minyak ini nih ini tuh enak banget sumpah dan berasa banget gitu perubahannya di kulit tubuh aku jadi kayak lebih moisture gitu jadi udah gak ada tuh pecah-pecah lagi ya itu sama sekali terlibes semuanya sama ini gitu kan jadi kalo misalnya wah aku gak perlu suka masaj nih atau gimana gitu kan menurut aku dia ada kegunaan lainnya selain untuk masaj aja jadi menurut aku dia lebih bisa untuk menggantikan body lotion tubuh gitu kan cuman karena tadi dia ada produk body lotion ini juga gini gitu kan jadi kalo yang ini aku lebih sarankan untuk saya yang paling kering gitu loh jadi kayak singgul untuk kayak bagian-bagian gini aja bagian depan kering gitu kalo misalnya selama ini dia tuh disini gimana ini dan sekarang aku udah pake dua-duanya sih ya aku mau kontes ke moistureannya oke sekarang mari kita lagi pake speed detector jadi ini masih 0 ya jadi yang gitu ya jadi yang ini gue ngeliat tadi mau kontes tingkat moisture dan oilnya kayak gimana nah kalian bisa liat pemoisturannya itu cuma 40% dan oilnya itu tingkatnya 27,3 oke ini satu lagi ini tuh dari 0 ya aku coba di tangan kanannya aku pake si azalea body oil massage itu wow nih kalian bisa liat ini itu 46,5 oilnya itu 30% ini itu jauh lebih moisture daripada si minyak yang bener-bener lengket ini padahal udah lengket tapi dia itu kurang moisture bayangin gak sih gitu kan walaupun tingkat oilnya dengan yang selengket ini tingkat oilnya juga kurang sedangkan yang ini sama sekali gak berasa cuma berasa kayak apa ya licin aja gitu tapi masih enak gitu loh kalau misalnya hal yang dipegang gitu masih yang wih gitu kan enak halus gitu ya kan laki-laki gitu jadi tiket moisturenya sampai 46% itu which is bagus banget ini jauh lebih moisture daripada minyak benih handis overall aku suka banget produk barunya mereka empatnya ini sebenarnya ini udah mau abis aku sangat sedih banget namanya mereka kecil banget gitu gue pengen yang se-container ini yang segede gini gitu untuk seluruh badan gitu sebenarnya cuma kan ada ini udah nolak maafkan ya jadi so untuk 4 produk ini i highly highly recommend so thank you so much for watching and i'll see you in my next video